Intro Ceritakan watak dan kebohongan pengungsi rohingnya di Aceh Video tiktok ini pun viral Kedatangan pengungsi rohingnya di Aceh menimbulkan banyak komentar negatif dari netizen Terkait perilakunya yang buruk Beberapa video tiktok menjadi viral karena isinya yang mengulas perilaku pengungsi rohingnya selama berada di penampungan Salah satu video tiktok yang viral adalah seorang gadis Aceh yang menceritakan pengalamannya mengetahui langsung perilaku pengungsi rohingnya Dan satu video tiktok lainnya menceritakan kebohongan para pengungsi rohingnya yang diketahui dari teman dekatnya yang berada di Aceh Video pertama yang tersebar di twitter awalnya diunggah oleh akun tiktok atanggi224 Yang juga viral di tiktok dan sudah ditonton lebih dari 15 juta penonton Dutanggi nama gadis asal Aceh tersebut menceritakan banyaknya netizen Malaysia yang berkomentar di akun tiktoknya Untuk berhati-hati dengan pengungsi rohingnya Parganet Malaysia tersebut mengingatkan keberadaan pengungsi rohingnya di negaranya ini ibarat nasi sudah menjadi bubur Tidak bisa diatasi Netizen yang berkomentar juga menceritakan bagaimana pengungsi rohingnya demo menginginkan hak tanah Malaysia menjadi milih etnis mereka Pemilih akun tiktok atanggi224 ini juga mengatakan pengalamannya melihat sendiri berapa pengungsi rohingnya membuang pakaian yang diberi warga Selain itu perempuan berkurudung hitam ini juga menjelaskan perilaku pengungsi rohingnya meminta warga untuk mengikuti semua kemauan mereka padahal mereka sedang mengungsi Ditambah anggih yang berada di Aceh pernah melihat sendiri Para perempuan pengungsi rohingnya sedang bertengkar hebat dengan temannya sampai salah satunya terluka hanya karena charger handphone Perempuan asal Aceh ini juga menyarankan untuk pengungsi rohingnya agar lebih baik pergi ke kutub utara yang tidak ada penduduknya Selain itu perempuan ini juga mengatakan pemerintah bahwa Indonesia adalah negara keempat di dunia dengan populasi terbesar Sehingga tidak perlu menambah populasi kemiskinan yang ada di negara Indonesia dengan menampung pengungsi rohingnya Video berikutnya yang sedang viral tersebar di tiktok merupakan video dari akun tiktok tayetani Dalam video yang berdurasi hampir 3 menit tersebut, perempuan berbaju hijau ini menceritakan pengalaman temannya mewawancarai pengungsi rohingnya Perempuan itu bercerita ketika temannya bertanya kepada pengungsi rohingnya bagaimana bisa sampai terdampar di Aceh Indonesia Kemudian salah satu pengungsi rohingnya berkata bahwa mereka bukan terdampar, melainkan diantar dan belum diketahui siapa yang mengantar Pengungsi rohingnya juga mengaku kepada warga Aceh kalau di tengah laut mereka pindah dari kapal penumpang ke kapal kayu seakan sedang terumbang ambing Video ini viral di tiktok dan mendapatkan 5 juta lebih penonton dan juga ramai tersebar di aplikasi twitter yang mengundang banyak komentar Rohinya di Sidoarjo tidak bekerja dapat tempat tinggal gratis dan uang per bulan 1.250.000 rupiah dirasa tidak cukup Rumah warga rohingnya di Bangladesh bagus-bagus ditinggalkan, katanya mereka terdampar di Aceh Gak mungkin banget kalau gak ada alasan tertentu Ditambah lagi beberapa kasus kriminal yang mereka sudah lakukan di Aceh Yakni UNHCR minta satu pulau kosong buat orang rohingnya Sungguh sangat keterlaluan UNHCR ini keterlaluan ya, keterlaluannya pake banget Dengan entengnya minta satu pulau kosong buat orang rohingnya Sorry ya, Israel dulu awalnya juga minta satu tempat Akhirnya ngejajah Palestina Terus sekarang rohingnya mau dikasih pulau Tapi yang minta UNHCR gitu Boro-boro pak, kita aja mau jual beli pulau triliunan harganya berantem sama pemerintah sendiri Ini lagi banyak gaya Mohon maaf nih, saya menolak keras adanya orang-orang rohingnya Disuruh tinggal disini lebih lama lagi Nih Malaysia udah banyak yang bilang loh kalau usir aja sebelum kejadian Seperti di Malaysia sendiri dan ngelunjak Tolong nih pemerintah kirim balik mereka ke negaranya Guys, aku mau cerita tentang kebohongan rohingnya Dan ini cerita asli real 100% dari sahabat aku sendiri orang Aceh Jadi kurang lebih pada tahun 2011 di daerah Aceh Utara itu Orang-orang rohingnya tuh udah mulai masuk guys Kalian pasti tau lah konflik-konfliknya di Myanmar itu seperti apa Orang-orang rohingnya ini, etnis rohingnya ini bener-bener tidak diakui ke warga negaraannya Oke lah, awal-awal mungkin dramanya itu terdampar di Indonesia Tapi makin kesini makin banyak tuh yang dateng Makin banyak yang kesasar Dan anehnya nih ya, kesasarannya tuh selalu ke Indonesia Katanya sih terdampar ya Kalau misalkan terdampar kok bisa ya jalurnya tuh langsung masuk ke Indonesia Ternyata, oh ternyata Ini setelah pengakuan orang rohingnya sendiri yang bilang ke warga Aceh Kalau mereka itu bukan terdampar Tapi mereka diantar Jadi adalah oknum-oknum yang mengantarkan para etnis rohingnya ini ke Indonesia Mereka tuh diantar pakai speedboot Atau mungkin sejenis kapal penumpang gitu Nah di tengah laut mereka garulah tindah ke kapal yang lebih jelek Jadi seolah-olah tuh kayak mereka udah berlayar selama berbulan-bulan terombang ambing tanpa makan Ibaratnya nih ya kita yang gak makan tiga hari Jadi tuh udah gak tau lemas atau gimana lagi Ini tengah laut Air aja asin loh Apalagi di dalam kapal tuh suh begitu banyaknya suh begitu membludak Kalau dipikir-pikir kalau misalkan mereka buang hajat dan lain-lain gimana caranya Nah jadi tolong ya untuk warga-warga Indonesia dan untuk warga Aceh tersendiri Stop, 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 stop untuk terima orang-orang rohingya Karena perlakuan mereka juga gak baik guys Kasar, buang-buang nasi Jadi mereka tuh dikasih nasi tuh minta jantung gitu Dikasih nasi minta tanah Tanahnya Aceh Dan jujur miris banget sedih banget ya Yang aku khawatirin itu Takutnya dia tuh malah berkembang biak di Aceh Terus dia mengambil tahta, kekuasaan Meskipun sebenernya mungkin gak bakal bisa pas itu juga Juga maksudnya lah ini mereka potensial legal Mereka datang tanpa paspor Apalagi kan di daerah Aceh ini bener-bener terkenal banget Ya Islamnya kental lah gitu dengan syariatnya Dan aku juga gak yakin sih semuanya itu Islam Boleh jadi ya mereka hanya menggunakan mungkin hijabnya dan lain-lain itu Ya untuk berlindung Jadi buat oknum-oknum Atau misalkan orang-orang yang menerima rohingya Aku harap pemerintah lebih tegas dan bisa ambil tindakan Karena kalau misalkan kita berpikir jangka panjang nih Misalkan 5 tahun atau 10 tahun ke depan Aku yakin etnis rohingya Yang terdampar katanya lebih dari seribu orang ini Mungkin akan merasa bahwa Aceh ini adalah tanahnya Jadi please spiralkan dan semoga video ini nyampe ke pemerintah Supaya bisa bantu wilayah Aceh untuk mengonsir rohingya Atau mengembalikan mereka ke tempat asalnya Oke? Dan buat UNHCR tolong tanggung jawab Terus mereka mau tinggal disana Kok mirip sama Israel? Sampai akhirnya karena mereka gak diterima di Myanmar Akhirnya mereka dibalikin lagi ke Bangladesh Makanya di Bangladesh tuh dibuatin kayak perumahan gitu Untuk mereka hidup Tapi masalahnya disana mereka disuruh kerja Dan mereka gak mau kerja Nah akhirnya mereka memilih kabur ke Indonesia Karena kalau di Indonesia katanya mereka diterima Dan yaudah dikasih makan aja tanpa harus kerja Makanya aku udah kayak kurang percaya lagi sama media-media kayak gini Karena isinya tuh bisa banget digodok Seolah-olah bahwa mereka adalah korban di mata dunia Makanya aku bilang itu bener-bener Padahal yang mereka sendiri yang memilih untuk berlayar sekitar 1800 km dengan perahu Padahal mereka udah terpunyi tempat tinggal yang enak Tapi mereka gak mau tinggal disana Masyarakat ini memang gak menerima Gak menerima karena Yang pertama pengalaman yang lalu Mereka gak terpis Dan mereka sewaktu-waktu juga menerikan diri Jadi kami khawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Dan mereka menerima kasih-boh Dan mereka uproaring Dan mereka muncul Dan mereka menerima kasih-boh Terima kasih.